Pemirsa insiden seorang pilot mabuk yang menimpa pilot tekad purna bukanlah yang pertama kalinya. Sejumlah pilot di beberapa negara diketahui mabuk dan akhirnya batal menerbangkan pesawat dan berikut adalah sejumlah kasusnya. Terima kasih telah menonton! 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 Kami akan terus-menerus melakukan pengawasan yang ketat. Setiap saat kita melakukan remcek-rencek. Tapi kembali yang namanya orang ingin melakukan pelanggaran pasti melihat lubang-lubang yang ada. Nah untuk itulah kami mengharap maskapai, karena tidak bisa hanya Kementerian Perhubungan, maskapai juga harus. Karena masalah ini kan terkait dengan keselamatan. Keselamatan itu bagi maskapai penerbangan itu adalah investasi yang paling utama. Karena apabila keselamatan diabaikan, kepercayaan masyarakat kepada maskapai itu akan hilang. Itulah modal yang paling utama bagi maskapai penerbangan. Itu yang terus-menerus kami tekankan, kami ingin bangun kepada maskapai. Dimana safety culture itu harus muncul dari dalam, tidak hanya oleh pemerintah saja. Baik, Pak Bambang, tadi kan sempat pada saat kita berbincang dengan Kapten Bambang Adi yang ada di studio, mengatakan bahwa memang ada semacam random tes khusus untuk alkohol dan mungkin juga penggunaan narkoba. Nah apakah memang tes-tes seperti itu harus lebih diperbanyak lagi frekuensinya, ditingkatkan lagi frekuensinya ini demi kemudian menjaga agar untuk mengetahui apakah pilot-pilot kita itu siap untuk terbang ataukah mereka juga sudah terpengaruh dengan gaya hidup atau kebiasaan mereka yang membahayakan penumpang nantinya? Ya, betul. Kita akan lebih meningkatkan lagi, namun juga untuk diketahui bahwa tidak hanya itu saja. Kita terus menggalang kerjasama dengan BNN, karena kita ketahui bahwa dari masa ke masa, itu jenis daripada nafzanya ini terus berkembang. Yang tadinya ada, yang tadinya tidak ada muncul, sehingga kami tidak ingin terlambat di dalam mendeteksi. Untuk itu kerjasama dengan BNN lah ya akan terus ditingkatkan. Kita ketahui kan beberapa terakhir itu ada bahan-bahan atau obat-obatan yang sebelumnya tidak ada, sehingga dari segi medik itu belum bisa terdeteksi. Baik, kita ke studio lagi ya, ke Kapten Bambang Adi. Nah, kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Bambang Ervan tadi, sebenarnya dari Kementerian Perhubungan juga sudah banyak melakukan upaya-upaya seperti itu ya. Bahkan kemudian untuk pilot pun diatur sedemikian rupa dengan sejumlah aturan yang ada. Kalau Anda melihat, apa kekurangan sebenarnya dari aturan-aturan yang ada kemudian, sehingga masih ada saja pilot-pilot yang berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan? Iya. Baik, tadi dari info dari Pak Bambang Ervan memang sudah banyak yang dilakukan untuk Kementerian Perhubungan. Namun tentunya kembali lagi yang namanya pelanggaran bisa dicari lah celahnya. Tapi ada satu hal yang menarik tadi tentang kematangan gitu ya, tentang kematangan jiwa karena baru lulus SMA. Masyarakat itu tidak menjadi ukuran untuk orang terus kemudian melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkohol atau narkoba. Dan saya dulu lulus SMA, sekolah pilot 18 bulan, langsung kerja di sebuah maskapai BUMN. Sampai saat ini saya melihat lingkungan kami cukup bagus gitu. Sekarang sudah berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun sebagai pilot ya. Jadi kalau saya lihat tentang kematangan seseorang ini tidak menjadi sesuatu hal yang jadi barometer untuk orang melakukan pelanggaran hari ini. Atau bahkan karena mereka sudah punya pengalaman yang cukup tinggi, jam terbang tinggi mereka cenderung menyepelekan aturan malah. Kalau saya lihat sebetulnya bukan masalah menyepelekan aturan atau tidak. Justru yang harus kita cermati sekarang adalah belakangan ini dengan boomingnya maskapai, kebutuhan pilot tinggi. Artinya ini kan frekuensi penerbangan meningkat. Juga semakin tinggi ya. Dan jam terbang pilot itu sudah ada limitasinya. Dalam satu bulan maksimum 110, dalam satu tahun maksimum 1050. 1050 jam terbang? 1050 jam terbang. Sekarang kalau seorang pilot, setiap bulan terbang 110, dalam satu tahun berapa? Lebih dari 1050 kan? Nah, ini salah satu yang harus dicermatin justru dari hal-hal demikian. Sehingga ketika orang dipaksa harus terbang setiap bulan 100 lebih, umpamanya gitu. Kalau 100 jam sebulan aja berarti setahun dah, 1200. Padahal dalam satu tahun pilot hanya boleh terbang 1050. Tapi artinya ini ada terjadi dari maskapai tertentu yang memberikan jam terbang lebih dari limit yang ditentukan? Bukan maskapai tertentu, tapi artinya ini sebuah fenomena. Yang tadi justru saya melihatnya dengan boomingnya sebuah maskapai, fenomena ini yang harus kita cermatin. Nah, dengan tingkat pekerjaan yang maksimum, maka seseorang itu belum tentu semuanya punya daya tahan, punya kemampuan menangkal impact-impact stress, dan lain sebagainya. Ini yang harus selalu dicermati, artinya beberapa hal tentang aturan sudah dijalankan, random test sudah dijalankan. Nah, kalau tadi yang random testnya diperketat, itu sangat bagus. Karena random test untuk alkohol and drug ini yang saya tahu di beberapa negara sudah dilakukan sangat sering. Nah, ini yang harus, frekuensinya harus ditingkatkan. Karena kalau kita tahu bahwa sekarang pilot di Indonesia jumlahnya lebih dari 8.500. Iya kan? Berapa kali harus dilakukan supaya minimum 50%-nya bisa. Semuanya itu bisa. Nah, itu kan yang harus dikalkulasi hal-hal demikian sebetulnya. Kalau masalah kematangan jiwa dan lain sebagainya, saya rasa itu kita mau jadi pilot saja di testnya sudah banyak. Artinya, kalau memang akhirnya orang bisa jadi pilot tapi tidak matang, berarti testnya tidak benar dong. Berarti pendidikannya tidak benar. Kalau pendidikannya tidak benar, kembali lagi kan. Yang mengawasi pendidikan siapa kan begitu. Jadi, artinya kita harus bekerja sama. Baik, tadi itu yang disampaikan oleh kerjasama dengan BNN. Karena BNN ini juga punya keterbatasan juga. Karena rakyat Indonesia 250 juta ini semua, kalau sampai terancam lakubah semua kan bahaya. Oke, baik-baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.